Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional kota Medan terpantau naik. Tingginya harga daging ayam dipengaruhi berkurangnya stok dari peternak. Berdasarkan pantauan tim Metro TV di pasar Seisi Kambing Medan, harga daging ayam dijual Rp40.000 per kilogramnya. Harga ini naik dari dua pekan lalu, di mana harga normalnya daging ayam dijual Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilonya. Ada pun sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya harga daging, di antaranya mekanisme pasar dan sedikitnya ketersediaan stok di pasaran. Kenaikan harga daging ayam juga terjadi di Lebak, Banten. Meskipun harga daging ayam di Lebak, Banten sudah mencapai Rp50.000 per kilogram, warga tetap antusias antre berebut untuk membeli, seperti yang terpantau di pasar tradisional rangkas bitung Lebak, Banten. Seperti inilah suasana saat warga antre saling berdesakan untuk membeli daging ayam di lapak pendagang ayam yang ada di pasar tradisional rangkas bitung Lebak, Banten. Warga tetap antusias untuk membeli daging ayam yang akan dipakai saat lebaran idul ada. Namun, banyak pula dari warga yang harus kecewa karena daging ayam yang diburunya telah habis. Banten ayam, dadah. Ayam, ayam. Banten ayam. Terima kasih.